Baik, di channel ini, selain kita membahas soal-soal UTBK Fisika, kita juga akan coba membahas soal-soal Fisika yang pernah keluar di SIMAK UI, seleksi masuk UI. Dan ini adalah video yang pertama, kita langsung saja ke soalnya. Sebuah silinder pejal, jadi silinder pejal, ada silinder berongga, ada silinder pejal, ada silinder pejal berongga. Silinder pejal itu silinder yang padat, silinder berongga itu memiliki rongga. Bedanya nanti di nilai momen inersianya. Menggelinding tanpa slip, ini materi gerak menggelinding. Materi gerak menggelinding ini materi di kelas 11, semester 1, di Dinamika Benda Tegar. Menggelinding dari puncak suatu bidang miring. Laju silinder di puncak adalah 80 cm per sekon. Nah, ini adalah laju awal ya. Silinder pejal ini menggelinding dari puncak bidang miring dan sudah punya kecepatan atau laju 80 cm per sekon. Jadi itu adalah laju awalnya. Jika kehilangan energi akibat gesekan diabaikan. Nah, ini menggelinding tanpa slip, menggelinding murni ya artinya ini. Tidak tergelincir ya. Dan di sini juga energi pengaruh gesekan tersebut diabaikan. Kita tahu kalau benda bergerak di bidang yang kasar, ya tentu ada energi yang dipindahkan ya dari benda ke lingkungan. Kalau kita pakai istilah termodinamika ya. Jadi energi mekanik benda itu sebagian berubah ya. Menjadi bentuk energi lain. Misalnya energi kalor. Akibat gesekan tadi. Nah, ini diabaikan. Artinya tidak ada. Jadi benda tidak kehilangan energi mekanik. Energi mekaniknya tetap ya. Oke, yang berubah hanya energi kinetik, energi potensial saja. Tapi kalau di total itu selalu sama ya. Di posisi manapun. Oke, laju silinder pada posisi 18 cm. Di bawah titik puncak adalah. Oke, kita coba gambarkan dulu ya. Jadi pada bidang miring. Ya. Nah, seperti ini. Ini dasarnya ya. Oke. Kemudian ada silinder pejal di puncak bidang miring. Ini kita gambar dari samping ya. Kelihatannya seperti lingkaran saja. Tapi ini adalah silinder pejal. Misalkan dengan jari-jari R. Ya, jari-jari R. Nah. Apa yang kita mau cari pada soal ini? Oke. Kita coba tulis dulu nih. Apa yang diketahui. Jadi ini adalah laju awal. Jadi, misalkan ini adalah phenol ya. 80 cm per sekon. Kemudian, laju silinder pada posisi 18 cm di bawah titik puncak. Kayak ini titik puncak. Kemudian di bawah titik puncak. 18 cm ke bawah maksudnya ya. Misalkan itu di sini ya. Jadi, ini adalah 18 cm ya. 18 cm. Jadi, silindernya tiba di sini. Yang berposisi 18 cm di bawah titik puncak. Nah, berapa laju di sini? Ini yang dicari pada soal ya. Kita misalkan ini posisi 0, ini posisi 1. Maka kita beri indeks 1 di sini. Berapa laju di sini? Itu yang dicari ya. Nah, misalnya ketinggian bidang miring ini adalah H. Misalnya H ya. Ketinggian bidang miring dari puncak sampai dasar ini adalah H misalnya. Oke, ini posisi 1 ya. Kemudian ketinggian benda di posisi 1 kita misalkan H1. Seperti itu. Nah, maka kita akan menganalisis ini menggunakan hukum kekekalan energi mekanik. Hukum kekekalan energi mekanik. Ini sangat membantu kita menyelesaikan kasus semacam ini kalau kita analisis energinya. Kenapa? Karena energi itu kekal. Apalagi energi mekaniknya yang kekal. Lebih mudah lagi ya. Nah, langsung kita tinjau ya. Jadi ada dua titik. Titik 0 dan titik 1. Koordinat posisi 0 dan posisi 1. Energi mekanik benda di posisi 0 sama ada energi mekanik benda di posisi 1. Energi mekanik itu adalah energi kinetik tambah energi potensial. Nah, benda yang bergerak menggelinding sesungguhnya benda yang bergerak menggelinding sesungguhnya benda mengalami dua gerak sekaligus. Jadi benda mengalami gerak rotasi dan di saat yang sama juga mengalami gerak translasi. Jadi seperti itu ya. Jadi benda ketika bergerak menggelinding artinya benda mengalami gerak translasi dan di saat yang sama juga mengalami gerak rotasi. Maka terjadilah gerak menggelinding. Bisa dibayangkan ya, benda itu berotasi dengan sumbu rotasinya di pusat masanya, di saat yang sama juga bergerak translasi atau bergerak maju. Nah, maka energi kinetiknya juga ada dua, energi kinetik translasi dan energi kinetik rotasi. Energi kinetik translasi adalah seberdua mv kuadrat. V-nya v0, di posisi 0 ya. Nah, energi kinetik rotasi adalah seberdua i omega kuadrat. I adalah momen inersia benda. Kita tahu momen inersia silinder pejal yang sumbu rotasinya di pusat masa adalah setengah mv kuadrat. R adalah jari-jari dari silinder pejal ini. I omega-omega adalah kecepatan sudutnya. Kecepatan sudut. Kemudian energi potensialnya mgh0. H0 adalah ketinggian benda di posisi 0 terhadap dasar bidang miring ini. Kita misalkan saja H0 di sini. H0 sebagai ketinggian bidang miring. Benda ini kan di puncak ya. Di 0 ini kan di puncak nih. Kalau di puncak, maka ini paling tingginya ya. Paling tinggi atau ketinggian bidang miringnya, kita misalkan H0. Sedangkan ketinggian benda di posisi 1, H1. Sama juga di posisi 1 juga sama. Energi kinetik translasi, tambah energi kinetik rotasi, tambah energi potensial di posisi 1. Oke, maka ini kita lanjutkan lagi ya. Nah, kita menarik nih kalau kita ubah dulu besaran-besaran di energi kinetik rotasi. I langsung kita ganti 1 per 2 ya. MR kuadrat ya. Ini moment inersianya ya. Kita tahu ada juga hubungan V sama dengan omega kali R. Ya kan? Omega kali R ini ya. Maka kalau omega, omega 0 ini berarti V0 per R ya kan? Jadi V0 per R, nah itu kuadrat nih ya. Pangkat 2. Karena omega kuadrat ya. Tambah MGH0 ya. Sama dengan, nah ini selebihnya sama juga ini ya. Sama jadi ini kita ubah, I-nya jadi 1 per 2. I-nya kita ubah seperti ini. Kemudian omega satunya kita ubah menjadi V1 per R dalam pangkat 2. Tambah MGH1 di sini. Jadi ini sama dengan yang ini ya. Tapi indeksnya kita beri indeks 1. Karena di posisi 1 ya. Nah, maka ini kita lanjutkan lagi. 1 per 2 MV0 kuadrat tambah, nah ini menjadi 1 per 4 ya. Ini R kuadrat dan R kuadratnya saling membagi menjadi MV0 kuadrat ya kan? V0 kuadrat ya. Tambah MGH0. Kemudian di ruas kanannya persis ya. 1 per 2 MV1 kuadrat. Sama juga ini ya, 1 per 4. M tapi ini V1 ya. Kuadrat tambah MGH1. Gitu ya. Nah, ini menarik. M-nya kita bisa langsung coret ya. Kita langsung bisa coret. Kemudian ini kita bisa faktorkan menjadi 1 per 2 tambah 1 per 4 ya. Jadi ini 1 per 2 tambah 1 per 4 dipaktorkan. Kemudian V0 kuadrat tambah GH0 ya. Ini juga sama, kita faktorkan 1 per 2 tambah 1 per 4. V1 kuadrat tambah GH1. Nah, ini menjadi 3 per 4 ya. Ini kan kalau kita 1 per 2 ini kan sama dengan 2 per 4 ya. Jadi 2 tambah 1, 3. 3 per 4, V0 kuadrat tambah G berapa? G kita anggaplah 10 ya. Jadi 10 kali. Nah, H0-nya gimana nih? Ya kan? H0-nya gimana? Nah, di sini. Oke, kita tulis aja dulu. H0 gitu ya. Sama dengan. Ini juga sama. 3 per 4. V1 kuadrat tambah 10. Nah, H1-nya ini jelas ya. H1 sama dengan H0 kurang 18 cm. Oke, sorry. Di sini ada keliruan ya. Harusnya bukan 10 ya. Bukan 10. Ini kita hapus dulu. Karena itu 10 meter per second. Ini kan cm nih ya. Oke, kita kembali. G itu 10 meter per second kuadrat. Kalau kita ubah ke cm ya. Jadi 1000 cm per second kuadrat. Nah, berarti pakai 1000 ya. Jadi di sini 1000 H0. Nah, kemudian ini juga 1000 H1 ini jelas ya. H1 ini adalah H0 kurang 18 cm. Ya kan? H0 kurang 18 cm. Ini H0 ya. Nah, berikutnya ya. Nah, kita coba selesaikan dulu yang H0 ini ya. Jadi 3 per 4 V0 kuadrat ya. Tambah 1000 H0. Ini kalau kita nyatakan, kita bisa tulis seperti ini ya. Jadi kurang dalam kurung ya. 1000 ya. Atau, sorry. Biar tidak perlu ada dalam kurung ya. Kurang 1000 H0 kurang 18 sama dengan 3 per 4 V1 kuadrat. Bisa seperti itu ya. Oke, maka ini kita coba turun dulu. Set, set. Nah, ini bisa 0 ya. 1000 H0 kurang 1000 H0 ya. Ini bisa 0. Maka ini menjadi 3 per 4 V0 kuadrat. Tambah ya. Ini kan ada negatif-negatif ya. Tambah 1000 K18 ya. 18.000 sama dengan 3 per 4 V1 kuadrat. Nah, kita masukkan V0-nya. Nah, ini V0 kuadrat ya. 80 kuadrat. Arti, 6.400 tambah 18.000 sama dengan 3 per 4 V1 kuadrat. Nah, kalau kedua ruas ini kita kali 4 per 3 ya. Kali 4 per 3. Maka di ruas kiri menjadi tinggal 6.400. Kemudian ini 4 per 3 kali 18.000 ya. Sama dengan V1 kuadrat. Kita ya. Oke, ini menjadi tetap. Kemudian ini ya. Jadi 6.000 ya. 6.000 kali 4 ya. 24.000 sama dengan V1 kuadrat. Ya. Nah, maka ini menjadi ya. 0, 0 ya kan. Kemudian 4. Ya. Jadi 0, 0, 4. Kemudian 0 ya. 3. Itu ya. V1 kuadrat. Ya. Maka V1-nya berapa? Kita sudah bisa cari ya. Kalau seperti itu. Tentu bukan A ya. Kalau A kelebihan nih. 4 rak. Jadi, kalau dikuadratkan jadi 40.000. Kelebihan ya. Berarti kalau C gimana? Kalau kita lihat C. Kita ambil dulu 150 ya. Jadi, 150 kuadrat. Nah, ini kan kalau 15 kuadrat. Kan 225 ya. Nah, ini terlalu rendah juga ya. Kita punya nilai ini ya. Berarti di antara 150 dan 200 ya. Tentu kita memilih jawabannya adalah B. Jawabannya adalah B. Nah, barangkali kalau kita hitung ya. Jadi, 173 x 173. Mungkin tidak akan persis ini ya. Kalau tidak persis ini, coba dalam pengerjaan tadi, G jangan dipakai 10 meter perusahaan kuadrat, tapi pakai 9,8. nanti akan bisa jadi akan persis dengan hasil 173 ini. Ya.